Hai hai semua jumpa lagi dengan Hans di sini masih di made combiner channel so hari ini kita akan main game baru namanya Cluster Dark jadi di sini kita akan menjadi peternak bebek juragan bebek mutan nah langsung saja kita install gamenya ini tersedia di Android App Store sama Playstore juga ada nah oke sudah selesai langsung kita gasin gamenya open dari pickpock ini developernya so masih loading Oke ini tampilan loadingnya Cluster Dark judulnya katanya gamenya sih simple ya mudah nah di awal kita sudah dikasih modal satu telur ya jadi telur normal eh Dark one Oke baiklah kita dapat satu bebek ini diapain bebeknya coba kita klik ya Oke coba kita rinim dulu kita kasih nama bebek pertama kita namanya adalah pertama ya mudah kata nanti kita bakalan bisa bikin berapa bebek Oh sudah ada dua udah bertelur ya kita coba ya Oke kita tetesin kita tap-tap buset kalau awal sudah sudah dapat bebek mutasi guys jadi lumayan belum lima menit sudah dapat tiga bebek satu telur nah kita cek Oke kita tap-tap Oke durasi inkubasinya lumayan singkat ya cuma satu menitan oke ini kita lihat ada menu opsi ada daftar bebek yang kita punya kemudian ada part bagian bebek yang sudah dipunya jadi disini Oh dapat bebek biasa lagi bebek common atau bebek umum nggak ada spesialnya kita tetap lagi sudah ada yang bisa menetas Oh eh aneh banget bulunya coba lihat jadi kita coba lihat ini di sini ada daftar bebeknya jadi disini ada cam juga aku enggak tahu jam ini buat apa Oh kayak jimat gitu ya Oh ya telurnya udah tiga lagi oke Oh jadi kita bisa pindah-pindah ini bebeknya nah jadi disini dapat bebek bebek lagi uangnya juga nambah dari kosong ke satu terus disini ada daftar bebek yang kita punya kita bisa seleksi juga ya bebek-bebek yang mau kita apain gitu dapat telur normal lagi common sudah 8 kita punya oke kita tap-tap udah netes ya bebek sembilan bebek ke sembilan bebek normal Oke next disini ada settingan juga eh disini ada pengaturan bahasa pesan inbox coba kita cek inboxnya nggak ada apa ya kita cek inbox Oke ternyata link link ke discord Oh enggak perlu ya kita langsung kembali ke gamenya Sorry aku enggak baca detailnya jadi next kita nunggu tap-tap lagi Oke sudah dapat dapat satu mutasi partisi ya dapat satu bagian yang bermutasi ada tokonya juga disini kayaknya murah-murah ya 900.000 100.000 ya kita juga bisa nambah slot ini nambah sarang 29.000 respawn gratis jadi kita bisa munculin bebek normal gratis disini itu untuk store-nya top-upnya murah kayaknya ini guys kita top-up ya ada satu yang bisa netes Oh bebek pirang bebek pirang guys aku punya bebek pirang kita tetesin Oke bebek bulunya nggak garu-garuan terus disini di store-nya itu apa yang bisa kita beli ya kita top-up ya mungkin nanti ya kita top-up ya kita cek dulu gamenya sebagus apa kalau memang worth it ya kita top-up in kayak main game animas kemarin ya aku lihat detailnya dulu kira-kira apa yang bagus kayaknya nggak ada yang menarik ya kita hatching Oke Oh bebek kotak ya guys kok bisa ada ya bebek kotak ya Oke dapat bebek umum weh bebek kaki serangga sayapnya bermutasi ini contohnya kalau bermutasi penuh ya Crow Duck namanya jadi Oke ada datang lagi bebek normal lagi disini eh bebek tertinggi telurnya apa ya yang buat yang pernah main ini bisa isi komen di bawah Oke terus disini ada custom ya custom sarang ya jadi custom sarangnya harganya bervariasi ada sampai ratusan duit harganya nih aku nggak tahu ini namanya apa duit atau kupon ya jadi nanti kalau kita sudah ada 15 per 25 ini bebek yang kita punya 16 Oke bebeknya sudah semakin banyak berarti kita punya batasan 25 bebek disini bebek ke-17 bebeknya masih bebek normal terus ada bebek kotak lagi dengan badannya yang bermutasi Oh ternyata kalau diarahin ke lubang dia bisa jatuh ini jatuh kemana ya ya ada yang tahu ini jatuh kemana ke lubang raka ini Oke aku jatuhin beberapa ya harus jatuhin sampai beberapa baru bisa ke trigger event ini kita sudah berapa tadi yang udah kita jatuhin ke lubangnya kita coba jatuhin lagi sebenarnya kalau dia dikasih di pinggir dia terbang ya terbang jauh ya buset apaan ini coba kita tab oke bisa di tab dan Oh kalau di tab keluar telur baru coba kita tab tab oke telur terkutuk kita tetesin Oh my god apa ini ya apa ini apa ini guys bebeknya lehernya panjang gini ya bebek terkutuk ini bebek terkutuk Oh my god bebek ke-20 kita adalah bebek terkutuk Oh jadi ini mungkin masuk spesial ya spesial-spesial ini kita breeding nanti ini kita kita kawinin sama bebek lokal jadinya bakalan jadi bebek apa bebek setan kita kasih nama aja itu ya next di sini ada yang nanti lagi oke buntutnya mutasi kita tetesin lagi jadi nunggu beberapa bebek ditumbalin ke lubang raka itu ya baru akan ke trigger keluar bebek dinosaurusnya nggak tahu ini bebek dinosaurus atau bebek apa ya bebek setan mungkin Oke dapat bebek bulunya jembruwis kita tumbalin lagi lari mau ditumbal marah lari kita tumbalin lagi kita tumbalin yang common-common ya kita tumbalin yang umum-umum kita tumbalin yang bukan bebek mutasi atau bukan bebek spesial biar nanti breedingnya itu bisa lebih bervariasi ya 22 detik kita Oh sudah banyak seperti ini kita tumbalin kita tumbalin terus sampai trigger event selanjutnya sebenarnya enggak tegas juga sih kita lempar lemparin bebek ke lubang terata itu kayak gimana gitu ya dapat bebek pirang lagi Oke ini orangtuanya dak 5 sama dak 11 jadinya dak 26 Oh jadi seperti itu sistemnya itu sebabnya ini bebek-bebek yang lokal kita tumbalin ya biar bebek-bebek yang tersisa itu bebek spesial jadi spesial sama spesial jadinya kan super spesial nanti bisa kayak gitu Nah aku juga pengen lagi dapat bebek terkutuk ya kapan lagi ini keluar dinosaurusnya dinodak Oke kita tumbalin bebek kotaknya semua Iya Oke guys dapat kita tap-tap kita dapat satu lagi telur terkutuk kita tap-tap jadi seperti apa nice Oh sama ya sama kayaknya beda Oh beda di sayap dari sayap sayap mutasi saya mutasi Oke next Oh ternyata bisa kita mengingkatin rarity ya dengan bayar tapi sayang sama uangnya cuma sedikit duitnya coba kita trigger event lain Apakah cuma circle gamenya muter-muter gini aja bikin bebek banyak sampai ketemu varian yang langkah kita coba tumbalin sebanyak mungkin sayangnya disini enggak ada hitungannya ya sudah berapa bebek yang sudah kita tumbalin ke lubang neraka ini kalau ada jumlahnya enak ini bisa kita tahu sudah berapa bebek yang kita buang ke lubang Oke lucu banget sih kalau bebeknya lagi diangkat jadi bebek Oke bebek apa ini ya bebek berponi lumayan bukan mutasi tapi spesial ini kurang uh lumayan makin lama durasi inkubasi telurnya makin lama ya jadi dari beberapa detik sekarang sudah satu menit mungkin nanti sudah ada yang sampai satu jam berhasil semakin lah semakin langkah telurnya bisa jadi durasi inkubasinya semakin lama juga Oke dapat telur umum lagi kepala pirang rare ya langkah kepalanya kepalanya langkah rare terus kita tunggu lagi sambil kita tumbalin satu-satu yang eh keren kepalanya kayak upin-upin mutasi bagus sih Oke disini aku coba tumbalin beberapa lagi ya coba lihat kalau diangkat dia seakan-akan minta tolong jangan aku jangan ditumbalin kayak gitu kasihan enggak sih tapi terpaksa karena gamblingnya kayak gini ya kita jadi si paling sadis tumbalin bebek-bebek tidak berdosa Oke ayo kamu turun Oh iya kalau di atur di tab diturunin di tepinya dia otomatis terbang menjauh dari lubang Oke dapat bebek kribu guys yang lain juga sudah mulai atas satu-satu Wah mantap ini dapat telur rangka rare kita coba naikin rarity nya dari langkah jadi epic Oke jadi epic jadi apa ini ini Oh bentuknya kurang bias aja ya dadanya ada bulunya guys Oke having fun yes of course next aku mau lihat bebek terkutuk punya telur Nah baru dibilangin bebek terkutuknya sudah bertelur ya kita cek ini berapa durasinya sambil kita buang Oh sekarang sudah ada counternya sekarang sudah ada hitungannya satu persepuluh ya di sini sembilan menit Oke nanti akan kita percepat legendary telurnya legendary baru ini ya dapat tier kayak gini telur legendary jadi langsung saja kita cepetin terus kita tap-tap kita tetesin kita naikin rarity nya jadi eksotik Oke jadi eksotik so ini bakalan jadi kok kayak biasa ya padahal ini eksotiknya common common tapi epic sayapnya Oke ini telur umum telur kribu kita tumbalin nanti ini bebek-bebek gak jelas ini kita tumbalin sampai nemu bebek yang super langka I need more Oke aku kasih di sini ini bebek kustoknya masih banyak kita kasih terus sampai ini jadi 10 ya kita masukin empat persepuluh lima persepuluh oke lima dapat kita tap-tap habis dikasih tumbal diganti sama telur terkutuk Oke kita tap-tap Oh dapat bebek layar panjang lagi ternyata bebek si layar panjang ini hasil dari telur si bebek terkutuk seperti itu tadi ya dapat mutasi epic semua ungu semua lumayan aku sudah punya tiga bebek leher panjang kita nanti sampai banyak ya kita ya mungkin 20 lah bebek leher panjangnya sama bentuk bebek terkutuknya ini bakalan kayak apa aja kita tumbalin terus disini sudah 7-8 jadi tiap turun dia itu bulunya nyangkut satu ya di samping buat hitungan sambil tunggu terus lain atas kita cek nanti dihitungan 10 Apakah keluar lagi naga Godzilla nya jadi sudah tiga kali ya naga terkutuk ini keluar kompiter Oke pas di tab masuk ke lubang ternyata Oh ini lubang buat tumbal tadi ada apa di sini kita kita cari apa ya locking for rival tim kok cari lawan jangan-jangan tvp dia weh kita dapat lawan kita cari yang bintangnya paling rendah ya maklum awal kayaknya susah deh jadi disini di setiap lawannya itu ada deskripsi 11 part 13 new part dan selain sebagainya berarti kalau kita ngalahin yang ini mungkin kita dapat part baru ya part bebek baru kita coba yang ini nanti bakalan dapat apa kalau kita menang dari sini disini how to play cara bermainnya ini oke memilih kategori serangan kecepatan terus bebeknya diadu dan disini ada jimat ya nanti kita coba oke bebek perang bebek perang kita pilih oh disitu gambar pedang itu strength defense nya itu defense nah bebekku strength nya itu 6352 jadi kalau dibandingin sama lawan ya menang ya kita bagus jadi kita pilih strength dulu strength kita pilih yang paling kuat 6 kalau lawannya pilih 6 ya berarti ini mungkin draw ya kita coba 6 oke gelut oke gelut dan mereka draw atau seimbang oh ya next berarti ini ronde nya 2 per 9 berarti nanti masih ada 7 pertandingan lagi dan disini pilih strength 5 poin semoga lawannya waduh pakai 6 salah satu poin 1 kosong oke eh nggak papa kita coba lagi terus next disini ada defense agility kira-kira yang gede mana ya tentu saja disini ada 11 poin yang kita ambil yang defense pasti menangnya kalau yang ini misalnya lawan nggak ada yang sampai 10 poin ini kita punya 11 poin ini gas salah jauh satu-satu oke ya ke alam bakar bebekmu punya aku naik lagi ke atas yang defense 5 445 wah nggak cukup ini ya secara terpaksa kita ambil 5 ya semoga lawannya pakai empat eh terus saja pakai enam lawannya ya nggak papa jadi ini wah nggak ngelag jadi ini 21 oke nggak papa semoga bisa menang ini ya ini pertanyaan pertama kita masuk kalah next kita pilih apa yang kita pilih apa yang kita menang poin ini disini aku pilih oke agility aku poin tertingginya 8 pasti menang kalau yang ini 8 guys ya menang jadinya skor sementara 22 jadi next kita pilih tipe kalau defense defense 54 waduh nggak ada yang bagus punya lawan ada yang enam poin ini lokasi lima ya pastilah kalah satu poin ya kalah lagi jadi skornya 32 semoga dapat pul bagus ini eh ini yang unggul di strength ya strength tertingginya 8 kita terus kita taruh 8 lawan nol loh dia itu sudah pasti ya yaitu bakal nyerah jadi pele yang terendah skornya jadi ini juga pakai strategi ternyata 243 wah kalah semua poinnya ini ya pasti kalah pasti sudah pasti ini 43 nanti jadinya ya nggak papa wis terpaksa kita ambil yang 4 ya 4 sama 5 menang 5 kalau satu poin jadinya skor 43 dan ini last match pertarungan terakhir dan kita harus menang ya menang atau draw ini pilihannya ya kita harus menang lah disini sisa bakarti defense oh bukan speed agility agility kita punya 7 oke kasih menang kita berarti kita draw ini ya hasilnya draw kita dapat apa kalau draw ya deng oke enggak papa tetap dapat uang dan kita dapat hadiah demi god x oke lumayan ini kita kasih nama eh nggak perlu ding lanjut aja Oh ternyata ada leaderboardnya jadi kayak sejenis ranked ya jadi disini kita orang ini jauh sekali ya wajar ya kita baru main disini dan disini ada tawaran top up dan inilah populasinya sudah lumayan dan disini telurnya hadiah sudah siap untuk ditetaskan ya kita tap-tap demi god seperti apa jadinya hmm kok biasa ya oke nanti kita pakai bahan breeding kali aja dari demigod ini bisa dapat terugat nanti jadinya eh oke dapat dbsmp pakai topi miring next dapat kamen yah jadi kurang lebih kayak gini ya gameplaynya ya nanti next time akan aku explore lagi lebih jauh seperti apa sih sistem ranknya disini apakah riset setiap minggu telur paling langka itu kayak gimana jadi kayak gitu aja deh dan sampai disini di pertemuan kita kali ini makasih banget buat yang sudah nonton see you guys on the next video bye bye thank you guys bye 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 Terima kasih.